Selamat malam Marudin Halo selamat malam ya tolong buka kamera abang ya benar saya pakai baju bentar ya Iya jangan lama-lama saudaraku 1 menit udah nyampe Iya belum makan sampai satu menit ya udah-udah ya silahkan Oh ini Halo selamat malam ya malam Bang Halo Ibu Nika ya Iya saya sepian ya silahkan Bang sepian ada yang mau ditanyakan ya ini apa kami dari tadi saya menonton debatnya itu kayaknya seru ya bukan debat ya saling ngasih kita wawasan lah ya pertanyaan saya gini Bu Oh ini kan Ibu bilang kita bahas soal Injil aja jangan bahas soal yang lain saya juga tadi lihat teman-teman kok ngomongnya bahasanya ngawur semua pertanyaan saya gini Ibu sangat sangat percaya 100% sama Injil ya betul 100% percaya sama Injil ya 1 juta persen 1 miliar 1 miliar aduh nggak terkatakan sudah ya jadi apa namanya apa yang dibilang Injil kita harus mempercayai dan meyakininya ya betul sekali saya sepian agama saya Islam saya juga Islam saya ini kalau nggak percaya sama Yesus saya enggak sah agama saya ini Islam saya mempercayai kalau Yesus itu bisa menghidupkan orang meninggal mengobati orang yang sakit parah bahkan banyak muzizat muzizat dia yang 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 enggak saya enggak saya sebutkan semuanya lah dan kami Islam sangat sayang sama Yesus dan saya mengikuti juga ajaran Yesus itu diwajibkan kalau enggak kalau kita enggak mengiman Yesus kita enggak sah Islam kita nah saya gini yang saya pertanyakan itu ada di agama di Bible wanita itu harus berjilbab kalau enggak berjilbab itu rambutnya harus digundulin kenapa kok mbak-mbaknya ini Ibu Mika sama ini enggak pertanyaan satu itu coba dijawab dulu enggak ada suara kami Kak oh ya ya oke sebentar ya bang sebelum kita kejilbab ketika bang menyatakan bahwa tidak sah imanmu seorang Islam jika tidak mengikuti ajaran Tuhan Yesus dan kamu menyatakan mengikuti ajaran Tuhan Yesus Wow saya dukung mantap saya begini maksud saya saya harus beriman sama Yesus kalau saya enggak beriman saya sama Yesus agama saya Islam saya enggak sah iya artinya kamu beriman ya beriman sama Tuhan Yesus gua luar biasa luar biasa saya mempercayai Yesus saya mau saya harus percaya bahwa ya kalau beriman kalau beriman tentu harus mengikuti mengikuti ajarannya betul ya mengikuti ajarannya saya bahwa saya bisa buktikan saya ini lebih Kristen daripada orang Kristen sendiri Wow luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa haleluya haleluya dan saya doakan kiranya itu terjadi saudaraku bahwa kamu ya saya ada dasar dibandingkan saya bentar dulu ya bentar 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 Bang oke nah oke nah eh dimana ajaran Tuhan Yesus yang paling fundamental kamu tahu yang paling fundamental yang terpenting yang terutama yang sangat krusial ya ada dua ya yang pertama yaitu matius 28 ayat 19 sampai 20 disitu harus dibaptis di dalam nama bapak putra dan roh kudus yaitu dalam nama Tuhan Yesus di ayat berapa tadi di ayat berapa matius 26 ayat matius 28 ayat 20 matius 28 ayat 19 sampai 20 ya kan oke harus baptis di dalam nama bapak putra dan roh kudus yaitu dalam nama Tuhan Yesus yang kedua bahwa harus melakukan perjemuan kudus dimana perjemuan kudus itu dengan meminum ya anggur dan makan roti dimana itu adalah simbol dari tubuh dan darah kudus yang telah dicurahkan di atas kudus salib karena Tuhan Yesus menyatakan di matius 26 ayat 28 sebab inilah darahku darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa sehingga Tuhan Yesus menyatakan ya di Lukas 22 ayat 19 inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku jadi ingat ya yang paling krusial yang paling sakral ajaran Tuhan Yesus ada dua yaitu harus baptis di dalam namanya yang kedua harus melakukan perjemuan kudus bahwa kita percaya Tuhan setelah memberikan tubuh dan darahnya bagi kita sebagai pengampunan atas dosa kita apakah saudara sudah melakukan ini? karena anda telah mengakui bahwa anda adalah lebih Kristen dibandingkan saya apakah saudara sudah melakukan itu? yang saya bilang saya lebih Kristen daripada orang Kristen sendiri itu ada jawabannya dan alasannya kita muslim halo bentar dulu bentar dulu yang saya tanya apakah saudara sudah melakukan ajaran Tuhan Yesus yang paling krusial itu yaitu baptis dan perjemuan kudus bahwa membuktikan pengakuan saudara bahwa saudara itu lebih Kristen dibanding kami sudahkah sudah dilakukan? yang dua hal itu ibu coba ibu tadi oh dia mengklaim dia mengklaim bahwa dia lebih Kristen dari kita dia lebih Kristen daripada kita dia beriman kepada Tuhan Yesus dan kalau dia tidak beriman kepada Tuhan Yesus maka dia bukan seorang Islam dan dia mengaku bahwa Bang Setian ini lebih Kristen dibanding kita makanya saya bilang oke saya pastikan betul gak? betulkah saudara lebih Kristen dibanding saya? kalau lebih Kristen dibanding saya abang harus lakukan dua hal paling krusial ajaran Tuhan Yesus yaitu baptis dan perjemuan kudus bahwa Tuhan Yesus telah memberikan tubuh dan darahnya bagi kita untuk pengampunan dosa boleh saya jelaskan? ya silahkan boleh jadi abang harus munculkan ke sini bukti-bukti dari klaim abang abang kan mengklaim lebih Kristen saya mau jawab jadi abang harus hadirkan buktinya ya oke kalau abang tidak mampu hadirkan bukti maka akan keluar surat rekomendasi rawat inap di bang bukan rawat jalan lagi nih bang oke siap enggak berat nih bang enggak masalah enggak masalah enggak masalah enggak masalah oke 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 saya jelaskan ya saya dari tadi agak jeram juga denger teman-teman saya Islam mungkin adian mereka jawaban-jawaban mereka hanya mengenakan logika saya bilang saya kenapa saya bilang saya lebih Kristen daripada orang Kristen saya di di awal pembukaan bicara saya tadi saya bilang ibu yakin ya sama ibu yakin seratus ribu satu miliar persen di di bibel Yesus bilang kita muslim ini alasan saya kenapa saya bilang saya lebih Kristen ya soalnya saya lebih mengikuti ajaran Yesus terus daripada teman-teman apa itu apa enggak usah muter-muter berada apa itu oke yang satu abang disunat enggak abang disunat enggak oke sunat dimana Tuhan Yesus mengajarkan sunat saya mau tanya dimana Tuhan Yesus mengajarkan sunat nah sekarang abang juga sekarang saya mau tanya tunjukkan dalilnya dalam Alkitab kami dimana Tuhan Yesus mengajarkan sunat jangan kau cuman klaim oke saya tunjukkan kalau ada tunjukkan oke ini ya silahkan dimana saya nggak hafal tapi saya buka google dulu ya boleh ya silahkan silahkan ada ajaran Tuhan Yesus harus sunat enggak ada biar dia nyari sampai dimana enggak bakal yang kita demuk oh saya ini udah pernah baca oh ngapain saya ya hmm ini di ketika di ketika jadian hmm 17 11 12 oke silahkan baca silahkan baca ya haruslah dikaret kulit hitamu dikaret ya ini ya ini dikerat bukan dikaret oh ya sorry salah aku salah baca nih dikerat kulit hitamu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu perintah itu diberikan Tuhan kepada siapa ya ya kepada siapa kamu jawab dulu kepada siapa ini antara aku dan anak yang benul bentar dulu bang bentar bentar itu bacakan yang lengkap bacakan yang lengkap kejadian 17 saya 10 sampai 12 itu supaya kau tahu harusnya kepada siapa itu yang berkait kulit kakitanmu dan itulah akan terjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu ayat ke 12 12 8 haruslah disunat yakin setiap laki-laki di antara kamu 8 hari turun temurun turun temurun baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing tetapi tidak ya sekarang gini ya agar kamu paham oke makanya kadang-kadang saya melihat kaum-kaummu ini memang agak pusing cuman tahu 1 2 3 ayat tapi merasa paling tahu oh bukan dan sudah coba mengartikan langsung mengklaim sebentar dulu sebentar dulu ya jadi gini dia brother nanti kalau saya tanya samamu ya dimana dalilnya perintah sunat di dalam quranmu kau tidak akan pernah bisa temukan bukan saya nggak bilang saya ini kan harusnya bilang pertanyakan nah agar kau tahu ya makna ayat itu dengar dulu ya makna ayat disitu itu adalah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham ya itu agar kau paham kau baca perikobnya dari atas jadi yang berhak melakukan sunat daging itu adalah Abraham dan keturunannya secara daging siapa itu orang-orang ibrani saat ini orang-orang israel dan orang-orang jahudi itu oke itu yang berhak melakukan sunat daging makanya dalam Roma 9 ayat 5 ya dalam Roma 9 ayat 5 brother disitu dikatakan apa Tuhan Yesus yang dari dagingnya ya diturunkan dari bapak-bapak leluhurnya dari garis keturunan Abraham makanya Tuhan Yesus melakukan sunat daging nah kamu keturunan siapa kalau kamu apakah kamu keturunan daging dari Abraham ya kalau kamu keturunan daging dari Abraham kamu silsilahnya diambil dari mana oke saya tanya yang kedua dengar dulu dengar dulu yang kedua kamu jawab pertanyaan saya yang kedua kalau dalam perjanjian yang diberikan di dalam kitab kejadian itu adalah hari ke-8 tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang kamu sunat hari ke-berapa kadang sudah sebulan kadang sudah setahun kadang sudah sepuluh tahun ada yang sudah tua ya hari ke-8 makanya Tuhan Yesus disunat hari ke-8 jelas nah kamu sunat hari ke-berapa jadi perintah siapa yang kamu ikuti ini saya sekarang pertanyaan saya gini silahkan perintah siapa yang kau ikuti berarti di sunat ini hanya dilakukan sama orang iya keturunan daging gitu keturunan daging dari Bapak Abraham oh jadi Yesus Tuhan tadi Tuhan kalian bilang gini Yesus tadi bilang oh ini turunan si Abraham Nabi Ibrahim harus sunat ini perjanjian itu diberikan kepada Abraham gitu ya berarti ini perjanjian itu diberikan kepada Bapak Abraham ya kamu pahami itu jadi makanya kamu jangan comot-comot ayat lalu mengartikan sekehendak jidat merasa paling paham padahal masih awam jangan kau masih berenang di FC Lokan tapi sudah cerita tentang lautan jangan kau sembarangan menafsirkan ayat Alkitab kami karena nanti jika ada orang menafsirkan Al-Quranmu kau demo berjilid-jilid brother pahami itu saya nabi saya damai jadi gini damai yang demo kemarin damai oh itu bukan ajaran Islam bos oh jadi yang demo kemarin bukan orang Islam itu itu bukan ajaran Islam saya bukan orang yang bilang itu bukan orang Islam tapi itu bukan kamu cuman satu orang dua dua juta kemarin beritanya loh yang demo itu di Tugu Monas itu bukan orang Islam itu bukan ajaran Islam jadi mereka itu siapa ajaran jadi ajaran siapa yang mereka lakukan itu oh nggak tahu tanyakan orangnya wow mulai kan ini mulai cuci tangan kebiasaan memang ya mulai cuci tangan saya nggak usah bahas-bahas soal itu itu bukan hak sekarang makanya kalau kau mau bertanya silahkan bertanya tapi jangan kau klaim tanpa kau memiliki bukti yang sahih kan gitu oke gini sekarang mana itu ayatnya yang disuruh untuk kejadian untuk apa untuk terus nanti saya juga ada terakhir pertanyaan saya yang terakhir kalau memang bisa sekarang saya mau tanya kau perintah dimana perintah sunnah dalam Al-Quranmu silahkan kalau kau memang melakukan itu dimana perintahnya silahkan silahkan ada nggak kau Islam kan bentar yang kau ikuti apa yang kau ikuti dasar imanmu Al-Quran atau apa bentar bentar dasar imanmu Al-Quran atau apa tidak kamu tuh kamu tuh baca saya tanya dimana perintah sunnah dalam Al-Quranmu silahkan dimana dalilnya saya tunggu ini orang gimana ini orang yang live ini bilang ini bahas soal Alkitab ya gak usah bahas yang lain kok kita bahas Islam ngapain bahas Islam karena kamu mengklaim Alkitabku brother lah kan aku nanya dimana kau nanya kau mengklaim kau bilang kau lebih kristen dari kami kristen lah saya benar saya sunnah abang benar-benar sunnah abang makan dari saya kau sunnah hari keberapa sehingga yang kau lakukan itu sunnah yang di dalam perjanjian kejadian delapan hari ke delapan ingat hari ke delapan kau sunnah hari keberapa mana sertifikat sunnahmu kalau ngomong jangan menang sendiri bos kita harus denger makanya kamu kamu ya buktikan faktamu kan saya sudah bilang kamu hadirkan fakta disini bahwa kamu mengklaim lebih kristen dari kami ya kan kau sunnah karena perintah sunnah itu kau sunnah hari keberapa bukan sekarang nih kita gak usah ngomongin soal soal saya saya ini tadi kamu klaim ya memang saya akuin saya gak makan babi di Alkitab disuruh jangan makan babi ah unta juga paling pertama unta jangan dimakan emang cuma babi ikan ikan yang tidak bersisik tidak boleh dimakan jadi kamu ikan yang tidak bersisik tapi merasa paling tahu di Alkitab tidak bos saya saya sekarang saya mau tanya ya jangan dilarikan kemana-mana surat kamu jangan maksologi kamu jangan dilarikan kamu cuma ambil sedikit untuk bagianmu sebenarnya kau tahu gak Marudin Marudin sebenarnya kau paham gak kita ngomong sekarang sekarang Alkitab berlang betapa sangat memalukan dirimu ya agar kau paham kau mengambil ayat dari Alkitab kami Kristen untuk pembenaran dan pembuktian akan imanmu sebagai seorang Islam kan lucu ya kan kau Islam tapi kau mencomot ayat dari Alkitab kami Kristen untuk penguatan akan imanmu sebagai seorang Islam apa tidak ada dalam kitabmu sehingga kau mengais-ngais dari Alkitab kami come on lah bos ya saya mengikuti kamu Islam gak saya lebih Kristen daripada Kristen karena saya mengikuti mengikuti agama kalian dimana kau mengikutinya apa kau mengikutinya sembarangan dimana kau mengikutinya kau sunat hari keberapa apa kau tidak bisa jawab yang kedua makanya kalau kau tidak tahu jangan sok tahu tanya dulu ibumu ma aku sunat hari keberapa itu baru kau bisa mengklaim memang apakah hari ke-8 memang tanya dulu sekarang tanya dulu sekarang tanya dulu sekarang ibumu ya apakah kau disunat hari ke-8 baru kau bisa mengklaim kalau kau disunat hari keberapa ya perjanjian siapa yang kau ikuti bos walaupun saya eh walaupun saya sunat baru kemarin saya ngikutin agama kalian sunat kalian gak ngikutin gitu aja jangan makan babi sekarang brother kau sunat hari keberapa tapi kalian kau sunat hari keberapa yang ini yang apa yang berjilbab itu hanya islam Islam kalau Kristen mana ada yang jilbab padahal Yesus ngomong kalau kalian enggak kalau kalian enggak cewek ini enggak enggak jilbab botakin rambutnya bos hahaha ada itu di Alkitab kalian bos jadi kau pengajari dulu quranmu dengan baik ya oke jangan kau mencomot mengartikan isi kitab agama lain sementara quranmu kau gak ngerti apa-apa ya dimana perintah surat dalam quranmu kalau ada kalau kau tahu ada enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada enggak perintah sunat dalam quranmu bukan dimana adanya oke dasar imanmu dimana sekarang saya mau tanya dasar imanmu apa ya apa dasar imanmu al quran kah atau taurat ini pembahasannya bukan soal Alquran bos soal Alkitab kamu baca itu sekarang saya mau tanya judulnya dasar imanmu apa Alquran kah atau Alkitab saya enggak mau jawab dasar imanmu apa itu gak berani kan karena kau tidak bisa tunjukkan apa-apa ya terserah jelah ngomongin Bang Marudin Bang Marudin bentar-bentar Bang Marudin Bang Marudin tadi kamu bilang mengikuti ajaran Tuhan Isus yaitu sunat kamu di sunat umur berapa ya kalau saya di sunat saya tidak lupa lah itu ibu saya yang ingin loh berarti kamu gak mengikuti ajaran Tuhan Isus dong kalau begitu betul daripada gak sunat sama sekali yang mana yang gak mengikuti ajarannya itu harus delapan hari gak boleh kurang gak boleh lebih daripada gak diikutin sama sekali gak ada daripada daripada gak ada kalau tidak tahu dalilnya kalau tidak tahu dalilnya Tuhan itu konsisten kalau Tuhan itu konsisten Tuhan itu konsisten bentar dulu itu bukan sunat daging lagi tapi sunat rohani beda kelas kita brother ya paham oke ya sekarang sebentar 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 ini ayat ini hal year Elef marudin ajaran Tuhan Isus itu gak boleh pulen betul enggak boleh pelin pelan kamu bentar berkata Tuhan Yesus bilang Oh jangan jangan ini ya sebentar dulu marudin ya bentar marudin dengar ya yang disunat itu harus umur delapan hari lalu kamu disunat umur berapa Nah kalau kamu nggak disunat umur delapan hari Tuhan mengikuti ajaran kompensasi itulah karena Tuhan itu tidak seperti kau kompensasi awal aku enggak memang jadi kasihan sekali mereka-mereka ini yang selalu mencari-mencari ya mencari-mencari pengakuan akan imannya makanya kamu makanya kamu jadi tersesat brother karena kau merasa paling Kristen kau tahu enggak ya kau tahu enggak kalian kalian orang pintar bro kau diam dulu bisa kau diam makan anjing enggak jilbab yang lamat yang laki-lakinya enggak ada yang mau sunat bisa dinyut dulu karena ini bernarasi dia sudah bernarasi liar tapi dia tidak mampu tunjukkan datanya satupun ya lah tidak mampu kau tunjukkan satu datapun kamu menunjukkan sebab dari krimmu kamu yang alkitabmu berarti eh brother kau dengarkan itu disunat itu harus hari ke-8 itu perintah yang tidak pernah mengikuti di ajaran Tuhan Yesus dan kamu kalau tahu sekarang ya kalau kamu tahu Abraham dengan Ibrahim pun berbeda ya jangan klaim-klaim masa agamamu Islam tapi kau cari pembuktian dari alkitab kami Kristen karena nih ya kau melakukan sunat harusnya berdasarkan Quranmu dong jangan berdasarkan kitab orang lagipun dia kan enggak mengikuti ajaran Tuhan Yesus sunat itu kan umur 8 hari terus harus keturunan Abraham secara biologis nah kalau dia enggak bukan keturunan Abraham berarti dia budaknya orang orang Israel dong kalau gitu ya semalam Hadi hai 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 Terima kasih.